Kesalahan fatal saat ces ponsel Pengguna ponsel pintar di Indonesia semakin meningkat tajam, pengguna iphone maupun pengguna android Sering kali terjadi banyak kejadian di luar dugaan para pengguna smartphone berujung fatal Lebih sedikit mereka yang tahu cara merawat jajetnya agar awet, yang pasti cara mengisi daya atau pengecesan Pernahkah kalian ketika ces ponsel anda dalam keadaan hidup di malam hari maupun di siang hari, sedangkan anda tertidur pulas? Atau malah bepergian jauh, ini yang akan memicu kelalaian berujung fatal di kemudian hari jika terbiasa Atau juga mengisi daya baterai sambil untuk bermain atau juga online Jika ingin baterai ponsel anda tidak cepat drop dan awet, jangan lakukan cara ini Yang pertama, jangan terbiasa mengisi daya ponsel dalam keadaan hidup Jika daya baterai sudah penuh sementara pengisian masih tetap berjalan Lebih rentan baterai akan mudah drop dan sewak Sekali-kali tidak masalah jika keadaan memang darurat dan sepertinya banyak yang menerapkan cara ini Yang kedua, mengeces sambil bermain Meski jarang terjadi, kita harus antisipasi ketika mengisi daya baterai sambil bermain tiba-tiba ponsel meledak Itu akibat kesalahan pengguna itu sendiri Padahal tidak dihancurkan mengisi daya baterai sambil bermain ponsel Kejadian ini biasa dilakukan oleh para gamers Yang ketiga, cas ponsel ketika hujan disertai petir Meski nomor tiga ini jarang terjadi, kita wajib mengantisipasi juga Kejadian ini seperti yang dialami oleh rekan kami Mengisi daya smartphone keadaan on dalam kondisi hujan disertai petir menyambar jahsyat ketika itu Tanpa disadari, ponsel di samping rumah tersambar dan mengenai listrik di sekeliling rumah Tidak tahunya, ponsel juga ikut meledak dan meteran listrik juga ikut terbakar Sedangkan yang nomor empat, belum penuh sudah dijabut Cara ini juga memicu terjadinya baterai sewak, rusak dan mudah drop jika sering dilakukan ketika mengisi daya baterai Yang kelima, baterai sampai 0% Tidak dihancurkan ketika pengecesan seringkali baterai sampai 0% Padahal, cas ponsel Android sampai 0% seringkali terjadi akan berakibat baterai mudah drop Atau bahkan tidak dapat di-charge sama sekali di kemudian harinya Dan yang keenam, sering gunta ganti charge Tidak disadari juga bahwa seringkali ganti kabel charge ini akan memicu baterai mudah drop Serta mengakibatkan konektor charge akan cepat sewak atau rusak Nah, itu tadi beberapa kesalahan ketika mengisi daya baterai ponsel yang perlu dihindari Agar smartphone anda awet dan tidak mudah rusak Oke, jangan lupa like, share dan subscribe bantu channel ini agar lebih berkembang lagi ya Oke, terima kasih teman-teman Terima kasih telah menonton!